Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya ketemu lagi ya bareng kita di channel keluarga Ayu dan sekarang kita nih setelah keliling-keliling dari Jack Janney kita mau nginep lagi ini namanya Grand Omasastro dan kita itu sampai jam 4 lewat 5 sore ya dan ini suasana yang ada di sekitar hotelnya atau di depan lobby hotelnya dan ini staffnya lagi bantuin kita bawa barang ke atas sampai kamar dan di dining depan kita tadi itu lobby hotelnya kita sekarang mau menuju ke kamarnya dulu dan ini adalah parkiran mobilnya jadi dari depan hotel tadi sampai ke arah samping kayak gini nih itu parkiran mobilnya teman-teman dan disini juga ada apa sih ini di dining ya kayak foto eh foto apa sih gambar kayak wayang gitu kan bisa untuk foto-foto juga nah sekarang kita lewat pintu masuknya nih jadi disini gak ada lift ya teman-teman jadi kita harus naik tangga lumayan nih buat olahraga jadi di setiap tangganya tuh ada kayak tulisan per kalori gitu loh jadi ada kayak 2.3.10 gitu ya untuk setiap kalori yang dikeluarkan ketika naik tangga gitu ya lengkap banget ya gitu nah ini kita lagi naik terus nih sampai ke lantai 4 kita ada di lantai 4 dan kayak gini sih suasananya gitu ya kamar-kamarnya bentukannya tuh kayak gini kalau kita lihat lagi tuh apa ya suasananya tuh kayak di rumah sendiri ya ya gak sih tuh banyak kayak tanaman-tanaman gitu di setiap jendelanya dan suasananya tuh beneran loh beneran kayak di rumah dan ini kita menuju ke kamar dan kita lihat kamarnya seperti apa nah ini dia kamar yang kita pesan ini namanya deluxe twin ya kalau gak salah teman-teman ini kemarin kita di harga 320.000 tanpa sarapan karena pas paginya nanti kita langsung check out kita mau ke tempat yang berikutnya gitu dan disini termasuk lengkap ya ada untuk pembuat kopi dan tehnya terus tadi juga ada air mineral itu free ya dan disini juga ada tv layar datar dan kacanya lumayan gede nih pas kayak sebadan gitu kalau kita ngaca gitu ya dan ini kamar mandinya kamar mandinya oke bersih juga terus disini cuman ada sabun sama sampo ya teman-teman jadi kalau untuk sikat gigi kita harus bawa sendiri dan ini pukul berapa ya pukul 7 malam setelah kita istirahat kita mandi terus kita mau keluar lagi ini rencananya kita mau ke Malioboro dan ini suasananya kalau malam sepi ya gitu teman-teman aku gak tau di kamar yang sebelah-sebelahnya tadi itu ada orang atau enggak gitu dan ini ada ruang tunggu ini di bawah tangga pertama waktu kita masuk dari pintu utama tadi ya teman-teman ya nah ini gambar yang tadi yang kita lihat sebelumnya dan kita mau menuju ke lobby hotelnya dulu kita mau pesen gokar dan ini jam 7.20 karena kalau misalnya weekendnya ini di hari Sabtu kan kalau di Malioboro itu kan biasanya rame banget gitu dan sebelum kesini kita sebenarnya udah sempat ke Malioboro juga tadi rame banget pasti nanti parkiran mobilnya itu penuh dan kita putuskan untuk naik gokar aja dan ini ruang resepsionisnya dan disini juga ada jual minuman ya beberapa minuman ada mie instan juga ada snack juga terus ada keperluan alat mandi kalau misalnya kurang ada ya disitu ya buat belinya nah ini kita lagi nunggu gokarnya karena sempat di cancel satu kali sih karena memang agak jauh ya dari sini tuh 30 menit kenapa kita gak cari di Malioboro tadi karena udah full kita udah keliling tadi hotel sekitar Malioboro itu udah banyak yang full gitu jadi kita dapetnya disini gak apa-apa agak jauh dan sekarang kita lagi nunggu gokarnya buat dateng nah tadi anak-anak juga sempat main ikan dulu ada kolam ikan kecil tadi teman-teman dan kita sekarang nah yang ini pukul 7.41 ini gokarnya udah dateng sekitar kayak setengah jam gitu nah ini kita udah sampe nih di Malioboronya jam 7 lewat eh maaf jam 8 lewat 19 menit gitu teman-teman disini aja tuh udah bisa kita liat ya kalau disini tuh rame banget gitu dan untuk parkir pun susah gitu teman-teman dan biasa kalau misalnya disini apa sih yang diliat paling banyak orang foto-foto ya karena ini emang beneran apa ya ikonnya Yogyakarta jadi katanya kalau misalnya belum ke Malioboro tuh belum ke Yogyakarta gitu bener gak? dan disini juga banyak banget nih yang foto-foto yang ngambil video juga ada yang lagi cari oleh-oleh dan di depan kita itu kan banyak banget nih toko oleh-olehnya bisa pilih kalau dari harganya sebenarnya hampir sama semua ya dan itu semua harganya udah gak bisa ditawar gitu teman-teman kalau misalnya yang di toko udah patokannya segitu gitu dan ada list harganya dan macam-macam disini ada tas-tas kayak apa sih ini dompet ya kemudian juga ada kayak sandal-sandal ala-ala Jogja gitu terus juga banyak belangkon disini berbagai macam bentuk dan warna gitu teman-teman dan di sebelahnya juga disana juga banyak yang daster-daster kemudian ini nih banyak tas-tas yang ada tulisan Jogja gitu kemudian juga ada topi-topi banyak banget dan sekarang kita lanjut lagi kita kesini tuh cuma ya jalan-jalan aja nanti kita juga cari makan juga disini sebenarnya di hotel Grand Omasastro tadi di sebelahnya itu tempat makan juga gitu teman-teman tapi kan misalnya udah malam kemarin udah tutup dan kita juga memang sekalian pengen jalan-jalan jadi kita kesini deh walaupun agak jauh nih dari hotelnya dan ini kita lagi makan dulu ya teman-teman ya nah ini kita udah jam 9.55 kita lagi nunggu kokarnya juga dan ini si adek juga udah mulai rewel karena diganggin sama mbaknya terus dan kita sekarang lagi nunggu kokarnya dan kita ketemu lagi besok pagi ya teman-teman ya selamat pagi dan sekarang itu menunjukkan pukul 9.40 kita udah siap-siap dan semua barang-barang kita juga udah kita packing kita tinggal turun ke bawah kita mau check out langsung nih teman-teman dan sebelumnya ini aku sempat lihat pemandangan di sekitar itu ke arah kota ya teman-teman ya dan sekarang kita langsung ke bawah nih ternyata di ujung hotelnya itu ada taman karena kemarin sore waktu sampai udah kesorean dan kita langsung ke kamar hotelnya nggak lihat kalau disini ada taman lumayan kan buat kita santai-santai sejenak tapi kemarin kita langsung check out aja kita cuma foto-foto sebentar aja dan ini juga ada apa ya hiasan ya dari Grand Omah Sastra Hotelnya kita langsung ya teman-teman ya kita juga udah sempat foto-foto sama anak-anak disini oh ya teman-teman sedikit informasi nih kalau hotel ini merupakan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Tantular Condong Catur Kecamatan Depok, Yogyakarta dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi cari penginapan di sekitaran Kecamatan Depok, Yogyakarta bisa nih kesini karena tempatnya aman, nyaman dan terjangkau terima kasih sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax